Mawla ya salli wa sallim a'iman na'al badan a'adha bih kikar Rumah mewahmu KPR riba Barang-barangmu barang-barang riba Apa kau gak takut nanti dihadapan Allah akan dimintai pertanggung? Jawaban, ini anak-anak muda pacaran kalian Ya Allah punya cewek Kalian yang pacaran-pacaran ini Takutlah kepada Allah Itu maksiat Malam minggu gak ada pacar jomlo Akhirnya apa jam 12 malam dalam kamar daripada sendiri nonton bokep Gak ada otak Haram Dosa besar Aku santri-santriku, murid-muridku ketahuan di dalam HP-nya ada Film-film bokep, gak usah kan bokep, K-pop Gerti kalian K-pop? Si Opa, Opi, dan Opo Ini anak perempuan nih Hei akhwat Kalian dengar Barang siapa yang mencintai seseorang Dia akan dibangkitkan bersamanya Barang siapa yang mengidolakan ku kata Nabi Dia di hari akhir dibangkitkan dari kuburnya bersama aku Tapi kalau kau mencintai, mengidolakan artis-artis K-pop Artis-artis Korea yang tak bersunat makan babi Keras rupanya ceramah saya Gaya ngomongnya memang keras namanya orang Medan Kalau aku gak keras gaya ngomongku, kalian harus curigai Bisa jadi aku ini orang Jawa atau Sunda, betul? Ada pun orang Medan ngomongnya Bencong itu Bencong Bajamada Betul atau tidak? Betul Ya Allah Idolakanlah Nabi Muhammad Tiru gaya Nabi Muhammad Kalian mau tau? Orang yang akan dibangkitkan bersama Nabi Muhammad SAW Adalah orang-orang yang di dunia Dia mencintai Nabi Muhammad Menteladani akhlab Nabi Muhammad Mengamalkan dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Gaya ini gak? Orang, anak-anak ibu nih Yang cewek-cewek akhwat-akhwat tuh Kalau udah suka sama artis-artis Korea Gaya-gayanya ditiru Bagaimana cara bercelana Bagaimana cara Bebaju Ditempelkannya Kalau orang cinta sama Nabi Muhammad Ditempelkannya di kamarnya poster Tulisan Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ditempelnya gambar-gambar para wali-wali Habaib kiai ulama Cinta dengan ulama Maka kau akan dibangkitkan dengan ulama itu Tapi kalau kau cinta sama artis K-pop Artis Hollywood Amitabacan Siapa lagi? Kucek-kucek matane Ya kau dibangkitkan sama dia lah Betul tidak? Ini hadis Nabi yang ku sampaikan Kau gak suka dengan gaya aku Ceram aku ngegas gini Terserah kau mampus kau pulang sana Betul tidak? Saya gak suka dengan gaya ceramah Ustadz Mahir Keras ngegas Kan gak semua jamaah umat itu Bisa didakwahi dengan cara ngegas Aku jawab Aku pun gak tahu Segini banyaknya jamaah Mana yang bisa digas Mana yang enggak Betul Mana pula aku mau ceramah Kau absen dulu satu-satu Kau bisa digas apa enggak? Kau bisa enggak Yaudah lah Be yourself Jadilah dirimu sen Betul tidak? Betul Jadilah dirimu sen Lihatlah dirimu sen Lihatlah dirimu sen Lihatlah dirimu sen